Halo Sobat Bismillah Oficial Kisah tentang seorang wanita yang berhijab menjadi korban pemerkosaan adalah sebuah kisah yang tragis dan sensitif Kasus pemerkosaan adalah pelanggaran serius yang melibatkan kekerasan fisik dan seksual terhadap seseorang yang dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam pada korban Dalam Islam, pemerkosaan tergolong tindak pidana Hukuman untuk pemerkosaan tergantung pada keadaan kasusnya Jika pemerkosaan dilakukan tanpa menggunakan senjata maka pelakunya dihukum seperti orang yang melakukan persinahan Jika pelakunya sudah menikah, maka dihukum rajam sampai mati dan jika belum menikah, maka dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun Saya baru dapatkan kemarin, ada seorang muslim di Amerika Dia tinggal di sebuah pemukiman di Amerika itu yang di situ banyak geng-geng penjahat Orang-orang yang berkulit hitam yang tiap hari memerkosa, membunuh orang, saling perang Tapi dia tidak bisa apa-apa karena memang dia tinggal di wilayah situ bersama dengan orang tuanya Tapi karena orang tuanya mendidiknya Islam, dia pakai jilbab Setiap hari dia harus melewati gang-gang orang-orang ini Jadi dia berusaha supaya tiba di rumah sebelum terbenam matahari Karena kalau sudah malam, sudah gelap, sudah kumpul tuh geng-geng semua di situ Ringkas cerita adalah, cerita kisah nyatanya Muslimah ini pulang dari kampusnya agak malam pada satu hari Sudah gelap, dia tidak punya pilihan Harus melewati gang-gang yang penuh dengan orang-orang jahat ini Dia bilang, saya waktu mau lewati gang itu menuju ke apartemen saya Rumah susun orang tua saya Ada satu perempuan di depan saya kelihatannya bukan Muslimah Tidak tutup aurat Lagi lewat juga di gang situ Tiba-tiba saya lihat dengan mata saya dikeroyokin oleh laki-laki itu Dipegangin, dicarik dengan paksa Dimasukkan ke dalam sebuah tempat Dan terdengar suara teriak-teriak, kemungkinan diperkosa Dan mereka sudah punya tim Jadi yang narik ke dalam itu beberapa orang nanti diperkosa Yang lainnya berdiri di depan gang Seakan-akan tidak terjadi apa-apa Nanti mereka gantian memperkosa orang Hampir tiap hari pekerjaan begitu Maka Muslimah ini mengatakan, saya lihat depan mata saya itu Tapi saya tidak bisa berarti Saya mau kemana? Mau ke kampus sudah tutup Mau ke tempat teman-temannya jauh Rumahnya tinggal beberapa langkah Harus dilewatin Dia bilang, lalu saya berdoa kepada Allah Ya Allah, sebagaimana aku meyakini kamu ada Kamulah yang telah memerintahkan aku untuk menjaga kehormatanku Jagalah kehormatan ini Dia bilang, lalu saya bertawakkal Jalan saja sudah Apa yang terjadi, terjadi Karena tidak ada opsi Dia bilang, sementara saya lewat di depan mereka Geng-geng ini banyak orangnya, bukan satu dua orang Banyak orang disitu Mungkin lebih daripada sepuluh orang Tidak satupun yang mengganggu saya Tidak satupun yang mengganggu saya Dan waktu saya lewat Mereka pada buang muka Orang-orang ini pada buang muka Saya jalan sampai melewatin gang itu Kebetulan rumah saya, rumah orang tua saya berhadapan dengan kantor polisi Lalu saya datang kantor polisi itu Lalu saya berkata Tadi ada kejadian begini Ada perempuan diperkosa di sebelah sana Polisi pun akhirnya menerima laporan tersebut Lalu meriksa Kena dekat Betul terbukti ditangkap Masih ada perempuan tadi yang memang diperkosa Akhirnya ditangkap semua di penjahat-penjahat ini Sementara ditangkap dia bilang Waktu masuk di kantor polisi Mereka tahu saya yang lapor Saya pakai jibo ada di situ Tapi mereka setiap lihat saya pasti buang muka Kayak orang bukan buang muka karena marah ya Kayak orang yang ketakutan melihat saya dia bilang Sampai masuk di penjara semua Sudah terungkap masalah itu Dia bilang saya penasaran Saya bilang sama polisi setelah itu Bisa gak saya sebelum pulang Saya mau temuin penjahat-penjahat itu Kata polisi silahkan Datang ke sana dikawal Dia datang dia tanya Waktu dia bilang saya masuk ke penjara Semuanya pada tunduk Gak ada yang berani lihat saya Saya jadi bingung ada apa sebenarnya Gitu kan Saya seorang wanita cuma pakai jilbab Ini penjahat-penjahat terkenal Tiap hari perkosa orang Tiap hari bunuh orang Gak ada yang ditakutin Gitu kan Maka saya bertanya Saya mau tanya Saya yang melaporin kalian Gitu kan Maka semuanya Ada satu orang yang menjawab Mengatakan Kami tahu Kalau kamu yang melaporin Gitu kan Terus kata si perempuan ini Kalian tidak marah dengan saya Karena ini nanti ke depannya Siapa tahu mereka lepas Dendam Gak ada yang nyaut Diam aja semuanya Terus dia bilang Saya mau tanya Kenapa waktu saya lewat Tidak ada diantara kalian yang mengganggu saya Saya ingin tahu Apa sebabnya Ada satu orang Dia tidak angkat matanya ke arah perempuan Cuma dia tunduk Dia mengatakan Dari tadi Dari anda lewatin gang Sampai sekarang Di belakang anda Banyak orang yang menggunakan Baju-baju putih Yang menemani anda Dan badannya besar-besar Kami takut Perempuan ini bilang Saya tiba-tiba gemetar Hampir jatuh Kaget dengan informasi itu Tapi itu kisah nyata Kisah nyata Dia bilang pun Kalau begitu baiklah Dia keluar Lalu dia ceritakan kepada keluarganya Tapi apa yang kita ambil Belajaran dari kisah ini Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mendatangkan pertolongan Yang memang tidak masuk Di akal manusia Tidak masuk Di akal manusia Tidak bisa Susah untuk dihubungkan Ajaran Islam dapat digunakan Untuk mencegah kekerasan seksual Dengan mengedepankan rasa hormat Martabat Dan otonomi Bagi semua individu Islam menekankan Perlunya saling sepakat Antara pria dan wanita Dalam menghormati segala interaksi Termasuk kehubungan seksual Islam mengajarkan Bahwa perempuan harus dihormati Dan diperlakukan dengan Bermartabat terlepas dari Pakaian Konsumsi alkohol Status perkawinan Atau tingkat pendidikan mereka Gagesan bahwa Berpakaian sopan Mencegah pelecehan Dan penyerangan seksual Dibantah oleh banyak Perempuan muslim Yang pernah mengalami Pelecehan Dan penyerangan seksual Meskipun mereka Mengenakan pakaian Yang tertutup Pelecehan seksual Bukanlah kesalahan korban Atau apapun yang mereka Kenakan Islam menekankan pentingnya Saling menghormati Dalam hubungan seksual Yang dapat membantu Mencegah kekerasan seksual Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!